Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian bencana yang bertubi-tubi di tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB mencatat dalam rentang dari tanggal 1 sampai dengan 18 Januari, sebanyak total 154 bencana alam terjadi di Indonesia. Kebanyakan ialah berbentuk banjir, angin ribut, dan longsor. Dari sekian banyak bencana alam, sudah merenggut 140 korban jiwa dan 776 orang luka-luka. Curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini serta cuaca ekstrim mengakibatkan banjir di beberapa tempat seperti Malang dan Puncak Bogor. Hal ini mengingatkan secara geografis dan geologis, Indonesia ini rawan bencana alam. Maka, untuk mengurangi dampak bencana menjadi sebuah kewajiban masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan rasa kesiapsiagaan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan kementerian dalam negeri, pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan serta memobilisasi segala kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana. Pada hari ini juga, Presiden didampingi Kepala BNPB meninjau langsung lokasi gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, setelah sehari sebelumnya meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan, guna memastikan penanganan bencana di tengah pandemi berjalan secara kondusif. Di masa pandemi yang secara nasional telah mencatatkan 917.015 kasus terkonfirmasi, daerah yang sekaligus berada pada zonasi merah dan kuning harus melakukan persiapan yang lebih mengingat laju penularan yang tinggi, di mana pengungsian sebagai daerah yang riskan terjadinya penularan. Kami berharap pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat pengungsian. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para petugas dan relawan yang secara langsung membantu para korban bencana hingga hari ini. Kami ingatkan kembali, agar petugas dan relawan dapat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak jatuh sakit saat menjalankan tugas. Untuk memulai paparan hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Terjadi penambahan kasus positif 10.365 pada hari ini, tanggal 19 Januari 2021, di mana jumlah kasus aktif mencapai 146.842 atau 15,8 persen, di mana kasus aktif dunia adalah 26,38 persen. Sedangkan jumlah kasus sembuh adalah 753.948 atau 81,3 persen, di mana kasus sembuh di dunia adalah 71,48. Sedang jumlah kasus meninggal kumulatif di Indonesia saat ini adalah 26.590 atau 2,9 persen, di mana kasus meninggal di dunia saat ini adalah 2,13 persen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif mingguan di tingkat nasional. Pertanggal 17 Januari, terjadi kenaikan kasus sebesar 27,5 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Angka ini menunjukkan kenaikan yang paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia. Pada umumnya, kenaikan terjadi di angka 10 sampai 15 persen per minggunya. Dengan begitu, angka ini mencatatkan tren perkembangan kasus positif mingguan yang ternyata sudah meningkat selama 12 minggu berturut-turut. Pada minggu sebelumnya, saya menyampaikan bahwa penambahan kasus harian 9.000 hingga 10.000 kasus adalah angka yang sangat tinggi. Namun ternyata, di minggu ini, kita mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus. Hal ini tidak boleh dan tidak dapat ditoleransi. Kenaikan kasus ini dikontribusikan oleh 5 daerah dengan kenaikan tertinggi, yaitu Jawa Barat diurutan pertama, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Jawa Barat pada minggu ini naik sebesar 4.929 kasus. Sebagai perbandingan, pada minggu lalu, Jawa Barat hanya naik 2.196 kasus dalam satu minggu. Ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk, ditandai dengan kasus mingguan yang naik dua kali lipat. Jika dilihat lebih jauh, lima provinsi yang berkontribusi terbesar dalam kenaikan kasus, seluruhnya berasal dari Pulau Jawa dan Bali, kecuali Sulawesi Selatan. Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi, bahkan tertinggi semenjak kasus COVID-19 pertama masuk ke Indonesia, salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Kementerian Kesehatan tengah memilah antara data yang memang sebenarnya masuk tanggal 11 sampai dengan 17 Januari dan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya. Kedepannya, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah harus terus memperbaiki integrasi data COVID-19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah. Saya minta ke depannya, tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang tidak real time, maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif. Terlepas dari apapun kondisi yang menyebabkan angka penambahan kasus positif harian yang tinggi, namun kita tetap harus waspada dan pahami bahwa pandemi ini belum usai. Hal ini ditandai dengan positivity rate yang terus meningkat, yang rata-rata nilainya adalah 25,98 persen pada bulan Januari ini. Kita masih menghadapi ancaman COVID-19 yang semakin meningkat di sekitar kita. Untuk itu, penegakan disiplin protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri masih menjadi satu-satunya pencegahan yang paling efektif untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang terdekat. Jangan lelah menerapkan 3M karena keberhasilan penanganan COVID-19 bergantung kepada kedisiplinan setiap individu. Ingatlah, penambahan drastis jumlah kasus selama beberapa minggu terakhir merupakan alarm nyaring bagi kita semua. Kejadian ini merupakan tanda bahwa ada hal-hal yang harus kita benai dari usaha kita menanggulangi pandemi selama ini. Dan pembenahan ini harus dilakukan segera serta melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat secara luas. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan dengan kasus kematian secara nasional setelah mengalami penurunan 1,7 persen pada minggu sebelumnya jumlah kematian akibat COVID-19 kembali meningkat bahkan dengan peningkatan yang cukup drastis menjadi 37,4 persen. Ini adalah perkembangan yang menunjukkan kearah yang buruk. Pada minggu yang sama, terdapat rekor kasus meninggal harian tertinggi selama pandemi, yaitu 306 kematian dalam satu hari pada tanggal 13 Januari lalu. Perlu saya ingatkan, terdapat lima provinsi yang mencatatkan kasus kematian tertinggi pada minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik 209, DKI Jakarta naik 106, kemudian Jawa Barat naik 87, daerah istimewa Yogyakarta naik 27, dan NTT naik 18. Apabila dibandingkan dengan minggu lalu, maka DKI Jakarta dan Jawa Barat kembali masuk ke dalam lima provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi. Ini menjadi peringatan yang tidak boleh diabaikan. Saya meminta kepada lima provinsi yang tadi saya sebutkan, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien COVID-19 di setiap fasilitas kesehatan, agar sesuai dengan standar, sehingga mereka yang dirawat dapat segera sembuh. Dengan demikian, maka angka kesembuhan dapat ditingkatkan sekaligus juga menekan angka kematian. Lakukan penanganan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Saya juga meminta kepada pimpinan daerah di lima provinsi tersebut, untuk berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat pusat, apabila ditemui kendala dalam penanganan pasien COVID-19, sehingga dapat segera dicari jalan keluarnya. Selanjutnya adalah perkembangan kesembuhan mingguan COVID-19 secara nasional. Meskipun pada minggu ini angka kesembuhan mengalami kenaikan 8,2%, namun kenaikan ini lebih kecil daripada minggu sebelumnya, yaitu mencatatkan kenaikan 9,5%. Bahkan, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus positif yang mencapai 27,5% dan kasus meninggal yang mencapai 37,4%, angka kenaikan kasus sembuh ini sangatlah tidak sepadan. Kenaikan kasus sembuh hanya sepertiga dari kenaikan kasus positif pada minggu ini. Kita tidak boleh berpuas diri terhadap tren peningkatan kasus kesembuhan yang terus meningkat selama 6 minggu berturut-turut. Hal ini harus menjadi motivasi kita bersama untuk terus meningkatkan kesembuhan lebih tinggi daripada peningkatan kasus positif dan kematian. Tak lupa saya apresiasi kepada 5 provinsi yang mencatatkan peningkatan kesembuhan tertinggi, yaitu DKI Jakarta naik 3.119, kemudian Jawa Barat naik 1.524, Jawa Tengah naik 597, Kalimantan Timur naik 491, dan Sulawesi Utara naik 334. Saya minta kepada seluruh provinsi lainnya untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kasus kesembuhan. Dengan tingginya kasus aktif saat ini, maka hal ini seharusnya dijadikan motivasi untuk terus berupaya yang terbaik dalam meningkatkan angka kesembuhan mingguan. Pastikan bahwa treatment yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar sehingga mereka dapat lekas sembuh. Koordinasikan juga dengan Satgas Penanganan COVID-19 di pusat apabila terdapat kendala. Semoga di minggu depan, keadaan ini dapat sama-sama kita perbaiki sehingga angka kesembuhan dapat terus meningkat secara signifikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait perkembangan zonasi risiko pertanggal 17 Januari 2021. Sangat berat bagi saya untuk menyampaikan bahwa zona risiko tinggi atau zona merah di Indonesia meningkat tajam pada minggu ini. Bahkan, untuk pertama kalinya mencapai jumlah yang sama pada awal perhitungan zonasi risiko dilakukan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2020 lalu. Jumlah zona merah mencapai lebih dari 100, yaitu 108 kabupaten kota. Apabila kita lihat gambar peta yang ada di layar, tampak jelas hampir tidak ada warna hijau. Artinya, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki risiko penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, zona merah atau zona risiko tinggi, meskipun jumlahnya juga meningkat, namun masih berjumlah 70 kabupaten kota. Kemudian, jika dilihat pada zona oranya, angkanya menurun dari pekan sebelumnya, yaitu 347 kabupaten kota, sama dengan zona kuning menjadi 45 kabupaten kota. Namun, penurunan pada zona oranya dan zona kuning ini tidak sepadan dengan peningkatan pada zona merah yang sangat drastis. Hal ini berarti, perkembangan COVID-19 di Indonesia terus mengalami perkembangan kearah yang tidak diharapkan. Bahkan ada 15 kabupaten kota yang sebelumnya tidak pernah masuk zona merah, yang kini berpindah ke zona merah, yaitu Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek di Jawa Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu di Lampung, Bima, Dompu di NTB, Manggare Barat di NTT, dan Morowali Utara, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Tolitoli di Sulawesi Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai di minggu selanjutnya, angka di zona merah ini terus bertambah. Tentunya, kita tidak mau apabila zona merah mendominasi warna di peta zonasi risiko kabupaten kota di Indonesia. Ingatlah, semakin tinggi risiko penularan, maka semakin dekat COVID-19 dari Anda dan keluarga Anda, termasuk kita semuanya dan diri saya. Jangan salah fokus. Upaya yang harus kita lakukan bersama adalah menurunkan angka di zona oranye untuk pindah ke zona kuning bahkan hijau, bukan untuk pindah ke zona merah. Jika melihat lebih detail kepada perpindahan zonasi, maka ternyata terdapat 52 kabupaten kota berpindah dari zona oranye ke zona merah pada minggu ini. Hal ini adalah perkembangan yang tentunya bukan seperti yang kita harapkan. Saya selalu sampaikan kepada kepala daerah dan masyarakat yang berada di zona oranye untuk berupaya maksimal agar segera berpindah ke zona kuning dan hijau. Namun, nyatanya, pada minggu ini, kabupaten kota di zona oranye berbondong-bondong pindah ke zona merah. Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Saya akan bacakan satu persatu kabupaten kota ini agar menjadi perhatian kepada seluruh kepala daerah dan masyarakat terkait. Dari Sumatera Utara adalah kota Medan. Dari Sumatera Barat adalah Tanah Datar. Dari Sumatera Selatan adalah kota Prabu Muli. Dari Lampung adalah Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu. Dari Jawa Barat adalah Bandung dan Bandung Barat. Dari Jawa Tengah cukup banyak ada 15. Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Jepara, Semarang, Batang, Pemalang, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Dari Jawa Timur adalah Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Dari NTB adalah Dompu, Bima, dan Kota Bima. Dari NTT adalah Manggarai Barat. Dari Kalimantan Tengah adalah Sukamara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau. Dari Kalimantan Timur adalah Berau, Penajam Pasar Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Dari Kalimantan Selatan adalah Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Dari Sulawesi Utara, yaitu Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kota-Kota Mobagu. Dari Sulawesi Tengah, yaitu Poso, Tolitoli, Tojo Una-Una, Sigi, dan Morowali Utara. Dari Maluku adalah Kepulauan Aru. Seperti yang dapat dilihat di layar, ternyata Jawa Tengah menjadi kontributor terbanyak pada perpindahan zonasi dari zona oranye ke zona merah ini. Sebanyak 15 kabupaten kota di Jawa Tengah pada minggu ini berpindah ke zona risiko yang paling buruk, yaitu zona merah. Selain itu, jika dilihat lebih lanjut, ternyata banyak kota-kota besar yang turut berkontribusi pada tingginya angka zona merah pada minggu ini. Kota Medan, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Balikpapan, dan Kota Tomohon adalah contoh dari kota dengan penduduk yang cukup banyak yang turut berpindah ke zona merah. Mohon, keadaan ini benar-benar dijadikan refleksi pada penanganan COVID-19 yang sedang sama-sama kita upayakan saat ini. Jika perkembangan menunjukkan kearah yang tidak diharapkan, itu artinya kita perlu memperbaiki strategi, cara, dan upaya penanganan kita supaya ini bisa berhasil. Jangan berpuas diri dengan upaya penanganan yang belum maksimal. Mari kita sama-sama terus memperbaiki diri dan berkotong royong untuk menghadapi pandemi ini. Masyarakat dapat membantu menekan penularan dengan tetap di rumah saja, tidak berpergian jika tidak mendesak. Selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin banyak masyarakat yang sudah bosan dengan himbawan 3M. Kami paham terhadap hal tersebut, namun itulah satu-satunya pencegahan yang efektif untuk mengurangi potensi penularan sehingga kasus positif tidak terus bertambah dan korban terus berguguran. Dan kepada Kepala Daerah di 52 Kabupaten Kota ini, saya mohon dengan sangat untuk berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Pusat apabila ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Koordinasikan kebutuhan yang dapat mendukung peningkatan upaya penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing, sehingga dapat mencapai upaya yang masimal. Apabila kita refleksi ke belakang, dampak dari intervensi terhadap kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibandingkan dampak dari pemicu penularan. Hal ini tercermin pada pembelajaran dari PSBB yang kembali diperketat di DKI Jakarta pada bulan September lalu, di mana dibutuhkan 3 minggu intervensi untuk dapat melihat penurunan kasus yang akhirnya hanya bertahan selama 4 minggu saja. Saat ini, perkembangan penanganan yang menunjukkan tren perburukan, utamanya pada pulau Jawa dan Bali di minggu kedua pelaksanaan PPKM, seharusnya cukup menjadi dasar pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung. Belajar dari pengalaman yang lalu, kebijakan-kebijakan ini, maka PPKM baru dapat terlihat dampaknya dalam kurun waktu lebih dari 3 minggu. Semoga ini dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan pembaruan atas kebijakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan pemeriksaan COVID-19. Pada tanggal 10 Januari 2021, jumlah orang yang diperiksa mingguan sudah mencapai angka 290.764 orang atau sudah melebihi target WHO sebesar 107,69 persen. Masif testing yang dilakukan ini juga menjadi salah satu pemicu terdeteksinya banyak kasus positif baru yang menyebabkan angka kasus positifnya meningkat cukup tajam beberapa minggu terakhir. Namun, secara bersamaan, ini juga menandakan bahwa tingkat penularan masih tinggi di masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa perlu dipahami angka testing yang bahkan sudah melebihi standar WHO yaitu 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional perlu dijadikan bahan evaluasi kembali. Pasalnya, angka testing yang tinggi ini sebenarnya tidak merata secara nasional. Beberapa daerah di Indonesia ada yang sudah berkali-kali lipat melebihi target WHO. Namun, secara bersamaan, pada beberapa daerah lainnya, angka testingnya masih jauh dari target WHO. Mohon, target testing WHO ini dapat dijadikan acuan oleh setiap daerah dalam meningkatkan pemeriksaan di wilayahnya masing-masing. Saya pun menghimbau ke depannya, kesuksesan upaya testing kita ini memiliki indikator yang lebih maju, yaitu pemerataan. Sekaligus memperkuat pemeriksaan pada kontak rat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat tepat menjaring populasi yang berpotensi terpapar dengan pendeteksian dini, sehingga dapat dilakukan penanganan sesegera mungkin. Mari dari ini selain berfokus pada peningkatan angka testing secara merata di seluruh wilayah Indonesia, capaian testing, tracing, atau penelusuran kontak juga menjadi hal yang penting untuk kita tingkatkan bersama. Karena keberhasilan tracing akan menentukan keberhasilan upaya testing dan treatment juga. Pandemi COVID-19 saat ini menuntut perhatian bagi penggiat kemanusiaan dan pelaku kebencanaan di pusat dan daerah, karena berpotensi memperburuk keadaan. Hal ini mengingat pada saat respon bencana alam, orang akan cenderung berada dalam jarak yang berdekatan, baik dikarenakan tempat yang terbatas, misalnya tempat evakuasi, maupun untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bila dilakukan evakuasi dalam kondisi COVID-19, di mana orang harus menjaga jarak. Keadaan yang berdesakan saat berada di tempat evakuasi bisa menyebabkan tempat tersebut menjadi pusat infeksi virus corona. Ancaman ini menjadi beban ganda, di mana umumnya di pengungsian akan meningkat kemunculan penyakit-penyakit umum yang lain, seperti gangguan pencernaan, seperti diare, maupun stres. Sejauh ini, Satgas berusaha responsif terhadap kekhawatiran ini, dengan melaksanakan swab antigen massal pada daerah-daerah terdampak bencana, salah satunya gempa yang mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Nantinya pengungsi yang reaktif akan dirujuk ke Dinas Kesehatan Setempat untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Ketua Satgas pun mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di tempat pengungsian dengan memisahkan lokasi pengungsian antara kelompok rentan, yaitu lansia, dan penderita komorbit dengan kelompok yang berusia muda demi mencegah COVID-19. Namun perlu diingat, manajemen bencana akan lebih sempurna dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah untuk gotong royong melalui rencana kesiapsiagaan dalam masa pandemi. Ini diantaranya adalah melakukan evaluasi apakah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 terdampak bencana alam, jika demikian, agar mempertimbangkan dipindahkan ke rumah sakit rujukan lain yang terdekat. Kedua, kapasitas tempat evakuasi sementara dan TEA atau tempat evakuasi akhir. Yang sudah ditentukan, ini perlu ditinjau kembali agar masyarakat tetap bisa menerapkan jaga jarak. Perlu dilakukan desinfeksi secara rutin sebelum terjadi bencana dan menyiapkan lokasi pengungsian dengan memastikan ketersediaan sarana kebersihan seperti air bersih, peralatan cuci tangan, sabun, dan atau hand sanitizer. Menyiapkan sarana, prasarana, dan protokol dengan menyediakan cadangan APD dan termometer sebagai bagian dari peralatan P3K. Berikutnya adalah menyiapkan rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri dan sekitarnya pada saat evakuasi dengan melakukan sosialisasi terkait hal ini sejak dini. Dan yang paling penting adalah melakukan evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak COVID-19. Sebaiknya pasien COVID-19 tidak dirawat di daerah dengan risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi. BPBD dan pemerintah daerah perlu menyiapkan protokol evakuasi khusus untuk melakukan evakuasi pasien dan pekerja medisnya. BPBD perlu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi kasus positif yang tinggal di area terdampak bencana. Memberi tanda khusus bagi kasus positif dan tidak positif saat evakuasi, serta memberikan pita dengan warna khusus di tangan, masker dengan tanda khusus, atau tanda lainnya. Perlu ditetapkan PES dan TEA khusus untuk kasus positif yang terpisah dari masyarakat yang sehat. Perlu dipertimbangkan juga rencana jalur evakuasi dan rencana tempat pengungsian, di mana kasus positif dan warga masyarakat yang sehat terpisah dengan dibarengi sosialisasi yang masif sebelum pelaksanaan evakuasi. Dan perlu ditekankan pada pekerja sosial untuk membantu evakuasi kasus positif COVID-19 dengan mengenakan APD dan dilengkapi dengan peralatan P3K. Saya juga ingin menyampaikan pesan teruntuk rekan-rekan media yang berada di lokasi bencana agar konsisten mematuhi protokol kesehatan. Saya mengerti perjuangan rekan media di lapangan juga sangat berat demi memastikan informasi kredibel bagi kita semua. Semoga rekan-rekan media senantiasa sehat dalam menjalankan tugas. Saya memahami bahwa penjelasan saya mengenai beberapa data COVID-19 dalam beberapa minggu ini tidak mengembirakan. Namun, saya berharap ini tidak menyurutkan semangat kita untuk melawan pandemi yang sangat kompleks ini. Kita harus waspada, namun kita tidak boleh paranoid dan kehilangan semangat. Perlu diingat, Indonesia sebagai warga global bersama dengan negara-negara lain sedang berjuang bersama bahkan beberapa diantaranya sedang dilanda krisis third wave atau gelombang ketiga. Inilah saatnya kita bahu-membahu untuk melawan virus ini melalui sikap saling suportif atau mendukung dengan masing-masing kebijakan termasuk dalam pengaturan mobilitas domestik maupun mancanegara. Ingat, total kasus kita sampai saat ini sudah mencapai 917.015, hampir 1 juta. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan mencapai angka yang menembus angka sikologis, yaitu 1 juta. Ini tidak dapat dibiarkan terjadi. Dalam konferensi pers pada hari ini, saya hendak mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, utamanya di sosial media. Di tengah cobaan yang datang silih berganti di negara ini, kami dari Satgas banyak sekali menemui informasi palsu di sosial media terkait vaksin. Kembali saya tegaskan bahwa pemerintah bersama tim peneliti terus memantau perkembangan kesehatan para relawan dan hal inilah yang mendasari vaksin Sinovac dinyatakan aman oleh badan POM. Dikarenakan banyaknya hoaks atau berita palsu terkait vaksin, maka merupakan tanggung jawab Satgas untuk membantu pemerintah secara keseluruhan untuk meluruskan isu-isu yang tidak benar terkait vaksin. Saat ini kami melihat adanya isu penanaman CIP atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin. Pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoaks. Tidak ada CIP di dalam vaksin. Terkait kode yang disinyalir ada pada vaksin, kode tersebut tertera pada barcode yang menempel pada botol cairan vaksin dan tidak akan menempel pada orang yang divaksin. Kegunaan barcode tersebut adalah semata-mata untuk pelacakan distribusi produk vaksin dan sama sekali tidak dapat difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang telah divaksin. Di samping itu, masyarakat juga harus mengerti bahwa informasi yang diberikan kepada pemerintah selama proses vaksinasi terjamin kerahasiaannya dan semata-mata digunakan untuk kepentingan proses vaksinasi. Hal ini sudah diatur dalam pasal 58 ayat 1 PP40 tahun 2019 bahwa kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk dan atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya. Banyaknya informasi hukum saat ini sangatlah meresahkan maka dari itu saya ingatkan kembali apabila masyarakat mendapatkan berita atau video-video yang tidak jelas sumbernya agar dapat meneliti terlebih dahulu asal dan isi pemberitaan tersebut jangan langsung disebarkan. Masyarakat juga seharusnya tidak serta-merta menyebarkan informasi yang sifatnya hanya memprovokasi terlebih lagi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Ingat bahwa mengaitkan dua hal yang tidak berhubungan adalah sangat berbahaya dan pada akhirnya masyarakat sendirilah yang akan sangat dirugikan oleh berita-berita tersebut. Saya juga meminta kesediaan rekan-rekan media untuk dapat menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat serta membantu kami menyampaikan klarifikasi atas berita-berita palsu yang banyak beredar. Sekian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.